Kalau gasnya agak dibuka dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Salam sejahtera, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu Dan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah SWT Amin, amin, amin Ketemu lagi dengan gue, Joe, RNG Motorsport Di Youtube channel kesayangan kita pastinya, RNGTV Nah, hari ini saat kita pengambilan gambar Tepat di hari Minggu So, Minggu pagi sekarang sekitar jam setengah 8 pagi Waktunya kita Sanmori Dan berkaitan dengan beberapa message yang masuk ke RNG Motorsport Ataupun ke RNGTV Jadi banyak nih dari teman-teman semua yang minta compare Apa sih perbedaan motor-motor naked khususnya Yang ada di belakang gue nih MT-09 dan Z-900 Nah, walaupun istilahnya kali ini Sanmori-nya Kebetulan lumayan warna-warni Warna orange, hijau, gold, dan warna merah Disitu ada Fat Bob 2019 Disini ada Z-1000 Sugami Cuman kita bakal fokus ke dua motor ini MT-09 dan Z-900 Nah, sebenernya buat MT-09 itu New model-nya sudah diluncurkan tahun 2020 ini Tapi berhubung proses SUT dan TPT-nya belum selesai Jadi unitnya belum didistribusikan ke customer Jadi yang hanya kita bisa pakai dan kita ulas Adalah motor yang sudah tersedia di pasar Yaitu MT-09 Keluaran 2015 Dan selanjutnya Z-900 Model yang belum facelift Sebenernya sudah ada versi facelift-nya Cuman karena versi facelift-nya diluncurkan Ketika pandemi corona Jumlah versi facelift yang sudah berada di market Juga masih sangat sedikit Jadi boleh dibilang yang paling populer Ada yang versi ini Nah, kita bakal kupas Apa sih kelebihan MT-09 Apa sih kelebihan Z-900 Lebih worth it mana Lebih value for money yang mana Lebih nyaman yang mana Untuk dikendari So, kita bakal lihat Abis itu kita coba riding deh Moga-moga liputan ini berguna buat teman-teman semua Karena itu, stay tune bro Nah, MT-09 ini Sebenernya pertama kali diluncurkan di Indonesia Oleh ATPM-nya Yamaha tahun 2015 Motor ini 900 MT-09 Biasa nama motornya itu gak jauh-jauh dari CC-nya MT-09 Asumsi orang adalah 900 CC Padahal sebenernya CC dari motor ini adalah hanya 847 CC Sedangkan Z-900 Walaupun sama-sama MT-09, Z-900 Ada 0-9 dan ada 900 CC-nya ternyata beda 100 CC nih Ini 847 dan ini 948 Jadi ada 100 CC sebenernya Cuman buat Z-9 nanti kita bahas lebih detail Ini 3 silinder segaris Bebet kendaraannya hanya 193 kg Merupakan salah satu street fighter Ataupun motor naked Yang paling enteng mungkin ya Karena rata-rata motor naked Beratnya di atas 200 kg Z-900 210 Z-1000 Subomi 220 Z-800 yang pasti berat banget 235 kg Ini 193 kg Jadi boleh dipastikan dari segi handling Untuk pemakaian sehari-hari juga harusnya nyaman Karena beratnya seringan motor super sport Dan selanjutnya Mesin 247 CC ini menghasilkan tenaga sebesar 113 HP Nggak terlalu besar ya Tapi ingat motornya hanya 193 kg Jadi kalau kita hitung power to weight ratio Motor ini menghasilkan power to weight ratio Di angka kurang lebih 0,58 Jadi semakin besar power to weight ratio Harusnya motor semakin cepat untuk berakselerasi Motor semakin gampang untuk nge-rem Dan yang pasti motornya semakin ringan Gitu loh istilahnya Nah kurang lebih itu Nanti untuk detailnya bakal kita coba bahas Sambil kita riding ya Nah untuk motor ini sendiri sebenarnya Modifikasinya udah cukup ekstrim Jadi kayaknya untuk modifikasinya nggak kita bahas kali ya Karena nggak represent kondisi yang ada di pasaran sana Dan boleh dibilang Bentuknya simple Suaranya sih 3 silinder Suara moge Kalau misalnya kita pakai kenapa standar Mungkin nggak semua orang sadar Kalau ini adalah sebuah moge Tapi ya karena simple ringkas Kita bisa pakai sehari-hari Sudah ada riding mode Ini salah satu kelebihan dari MT-09 Yang versi ini Riding mode-nya ada versi A standar Dan B A itu untuk Maksimum performance yang bisa di-explore Standar itu untuk pemakaian sehari-hari Dan B itu untuk yang agak sedikit powerless Kurang lebih itu untuk MT-09 So untuk detailnya Check this out Nah selanjutnya saingan terdekatnya Ini dari MT-09 yang pasti nggak jauh-jauh dari motor hijau ini Yaitu Kawasaki Z900 Pertama kali diluncurkan Indonesia tahun 2017 Bahkan dari pihak Kawasaki Boleh dibilang meluncurkan ini Paling terakhir dibandingkan dengan Z800 2013 Dan Z1000 Sugumi 2014 Kok bisa ini 2017? Mereka mengklaim bahwa Z900 ini Sebenarnya ada penyempurnaan dari Z800 Ditambah dengan kelebihan dari sebuah Z1000 Sugumi Jadi boleh dibilang Perpaduan antara Z1000 Sugumi dan Z800 gitu loh istilahnya Motor ini diluncurkan di harga 225 juta Namun kayaknya Kalau kita ngomongin semua produk Kawasaki Khususnya model-model street fighter ataupun naked Harga selalu menjadi suatu hal yang menarik Karena harga kita beli baru dibandingkan harga kita jual sekarang Pastinya jual lebih mahal harga kita jual sekarang Contoh ini barunya 225 juta Tapi harga jual sekarang sekitar 240 sampai 250 juta Wow Kalau teman-teman yang beli kurang lebih baru 3 tahun lalu Beli baru 225 Sekarang kalian jual 250 juta Udah pake 3 tahun untuk 25 juta Menarik ya Nah tapi bukan hal itu aja yang mau kita bahas Z900 walaupun namanya 900 Ada 900 nya CC nya tuh bukan 900 Dia CC nya 948 Nah ini tadi 847 Selisihnya hampir 100 cc Antara MT-09 dan Z900 Karena itu gak heran kalau motor ini Tenaganya lebih Lebih besar Ini 4 silinder segaris 900 cc nya menghasilkan tenaga sebesar 123 hp Tapi tunggu dulu Bukan berarti motor ini lebih kencang daripada MT-09 Bobot kendaraannya 210 kg Jadi kalau kita hitung lagi-lagi Power to weight ratio Menghasilkan power to weight ratio yang sama dengan MT-09 0,58 sekian 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 Jadi boleh dibilang walaupun ini tenaganya lebih besar Tapi belum berarti ini lebih kencang daripada MT-09 Dan kalau kita ngomong Z900 Desainnya lebih besar Lebih moge Jadi walaupun motornya gak nyala Kalau kita lihat Ini moge nih Karena desainnya lebih besar Kalau MT-09 kan agak slim Cuman sayangnya motor ini belum dilengkapi dengan Riding mode Nah khususnya untuk yang model ini Walaupun yang model terbaru sudah ada riding mode Dan layar videometernya sudah Menggunakan layar TFT Nah kurang lebih itu aja Kalau kita lihat Begitu satu lagi Posisi ridingnya Jarak antara jok ke tanah Tadi sudah gue coba Ini lebih pendek daripada itu Jadi kaki kita lebih firm ketika kita Pakai untuk berkendara Untuk detailnya Kita pakai ini Riding Setelah ini Untuk kita lihat Bagaimana sih Riding style-nya Riding position-nya Ergonomis-nya Dan juga tenaganya Cek di satu lagi bro Oke teman-teman semua So Kita sudah siap-siap So MT9 Gue yang pakai Joe Dengan Hazel 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 masih suka naked Suka naked di pinggir jalan Oh Suka motor naked ya Z900 Zel abis ini Cobain MT9 Kita dengar responnya Aldi pakai Liat ribu zugomi Warnanya Mantap banget Dan satu lagi nih Boss gue Boss dari bossnya Boss Kok aja kembar-kembar kok Kok Kamera kok Fat Bob Oke So kita mau Sanmori Sekalian manasin motor Nah buat MT9 ini Tadi yang gue jelasin Modumnya sudah kebanyakan sih Udah banyak banget Jadi gak kita bahas Satu persatu Karena Yang gak mewakilkan MT9 itu seperti apa Ini lampu depannya juga Udah ganti Sama yang Kenz Moto Perintilan kecilnya Send light tech Sudah dalam pusorot Axel slider 4M slider Crash bar GB racing Jog Luimoto Namput RoboVic titanium Full system Bannya Metzeler Rotec Bremor C19 Dan Akosato Aduh Udah lumayan panas Mari kita meluncur Axel boleh jalan dulu An ya Axel Oke Seperti yang gue jelasin tadi Nah riding mode nya ada disini nih Tombol kecil Kedilihatan gak Pencet A B Standar A paling kenceng B yang agak powerless Standar untuk memakain sehari-hari Kita pake yang A ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Ayo kok Berangcur Nah Baru gas pertama Bisa disimpulkan Bisa disimpulkan Kalau motor ini memang enteng banget Untuk handling Hanya 193 kilo Motor ini seringan Motor 600 cc Yang Kelasnya super baik Ini gasnya agak ditahan-tahan Jadi kalau gasnya agak dibuka dikit Eh motor ringan Jadi kalau disettingnya di A Kita lepas Koplingnya agak cepet Sambil naran-nahan gas Biasanya Motornya gampang wheelie nih Nah seperti tadi yang Sempet gue bahas Kalau motor ini pertama kali masuk Di 2015 di Indonesia Waktu itu harganya Kalau gak salah ya Sekitar 265 juta Harga pasarannya Sekarang kurang lebih Untuk motor Di tahun yang sama Tahun 2015 Sekarang tahun 2020 Di kisaran 250 juta Nah kalau yang ini Agak pengecualian Karena modifnya sudah banyak Jadi 250 juta adalah Kondisi motor Ya modif penalpot lah ya Kalau ini kan Sampai shock belakangnya Juga udah ganti Pake ohlin TTX Shock depannya juga Partridge-nya sudah ganti Ohlin Jadi memang Udah begitu banyak Modifnya gitu Atau kalau di compare Berarti harga baru 265 Sekarang harganya 255 Turun 10 juta Dalam waktu 5 tahun Oke oke banget bro Kalau kita bandingin Sama mobil Atau Avanza Mobil paling laris Atau LCGC Udah pasti harganya Setahun pake berantangan Ini harganya stabil Dan yang pasti Kesan yang tetap Mempel di motor ini Dari motornya Hentek 193 kg Jangan coba-coba Berakselerasi Tapi tangan kalian Sedang tidak stand by Di tangan kiri Karena kemarin Waktu gue lagi buka GPS Gue sambil buka GPS Pake MT9 Ada welokan sedikit Abis itu Gue buka gas Itu motornya Agak sedikit berdiri Dan agak miring Jadi Sampai dek-dekan Jadi motornya Memang tenaganya liar Karena tenaganya Eh karena bobot kendaraan Yang ringan Nah satu lagi Yang di depan ini Ini sohib gue Dari lama Anak motor lama lah Namanya Pak Ijek Atau gue manggilnya Si Ko Ijek Ko itu artinya kakak ya Nah dia memang Style nya seperti Apa ya Bob Sandino Dia tidak bisa pake Tenan panjang Dan tidak bisa pake sepatu Jadi pernah Waktu itu dia ulang tahun Gue bingung Masih apa ya Dia kan gak pernah pake sepatu Gue beli sepatu Dan sampai sekarang Sekalipun tidak pernah dipake sepatunya Amal gue sempet merasa Gila Gimana dipake Apa jelek Apa murah Ternyata Gue emang gak biasa Pake sepatu Tapi tunggu dulu Motornya dia Ada 8 Jadi dibalik Tampilannya Sangat sederhana Sebenernya Orangnya Cukup Makan lah Oke lanjut lagi Ke motor Buat cornering pun Motor ini enak Cuma hati-hati Kalau di jalan beton Kayak begini Biasa Gak liat Pokoknya buat teman-teman semua Gue jamin Dengan 5 menit 10 menit Kalian nyobain MT9 Kalian tau Kalau motor ini Adalah motor yang enak Posisi ridingnya tegap Kagak Pegel sama sekali Tidak ada Nyeri-nyeri Di pinggang Untuk nahan motornya Karena posisi stangnya juga tinggi Dan tenaganya besar Z1000 suku mini sih Ganteng parah ya Di decal Warna upload Huzzle Yang suka naked Suka naked di jalan Pas banget dia pakai Z900 Oh iya Nah itu mungkin jadi bisa selling point Buat Z900 Teman-teman semua Jadi Huzzle mungkin tingginya kurang lebih ya Feeling gue sekitar 160 kali ya Apa 158 Dia pakai Z900 Kelihatan comfort banget Steady banget gitu Karena Z900 Jarak dari jog Ke tanahnya itu Tidak terlalu tinggi Segumi masih lebih tinggi 1.800 cc Bayang panasnya kayak apa Dan pakai celana pendek Nah Tapi kalau udah biasa sih Ya lagi-lagi Pakai motornya cuma Paling seminggu sekali kan Jadi Enjoy-enjoy aja Nah coba kita ubah Riding mode-nya ya Nah udah kita ubah Ke yang B Kalau teman-teman lihat tuh Riding mode-nya jadi B Oh iya bener Nah kalau teman-teman lihat Motor sudah digas Sudah meraung Tapi akselerasinya agak Agak slow Nih bentar kita cek lagi ya Nih Nah akselerasinya agak Agak lemot Karena B memang Peruntukannya untuk Powerless Atau ketika jalan hujan Ataupun jalan licin Jadi Mitos yang mengatakan Kalau MT-09 tuh liar Buat orang yang pertama kali Bawa mau G Tergantung Kalau misalnya kalian Setting riding mode-nya Di Opsi yang tepat Kayaknya itu gak terlalu Jadi suatu Consideration Untuk menolak Sebuah MT-09 ini sih Jadi buat teman-teman semua Yang kira-kira Oh gue riding-nya Belum terlalu jago Gue setting di B aja Nih Gue buktikan ya Gue gas ya Tenaganya gak terlalu responsif Dibandingkan dengan yang A Kita coba ganti A lagi Tuh standar A tuh udah gue ganti A ya Oh Tenaganya jauh lebih menjembak Satu dua tiga Oh Lumayan Lumayan ekstrim bedanya Antara riding mode A dan B Sayangnya Z900 Belum terlalu Dengan riding mode ini Moga-moga kelihatan ya Ini riding mode ada disini nih Oke Kita hampir sampai di Kawasan Sanayan Sini Terima kasih telah menjembatan ya Tengah 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 Nah Nah Kalau misalnya buat Cornering Buat kalian yang Belum terlalu mahir Beloknya gak terlalu Dapet feelingnya Buka gasnya gak pas Hati-hati Wah ada apa nih Semoga tidak ada yang crash Oke kita sampai Nah kalau Powernya Ini agak dutup Nah dutupnya lumayan berasa Seperti biasa Kita sampai Sudah sepi Karena kitanya Kesiangan Alhamdulillah sudah sampai Zul Kaki jingga gak Pake motor MT9 Coba kakinya Nampaknya Semana Tuh Zul tinggi berapa Zul 160 Nah berarti Buat tinggi 160 Pake Z900 Oke ya Ini joknya Masih standar Bannya sudah ganti Batleg S 21 Oke Kurang lebih itu Kita sudah sampai Di Senayan City Kojak panas kok Panas ya Panas ya Panas ya Panas malanya Oke kita lanjut lagi Setelah ini Kita brake dulu Motornya banyak bro R6 ZT636 Z8 Z1000 MT9 Z900 Fatbob ZTX10 Itu ada apa tuh Tak kelihatan Ada MT9 juga Dan Daina kayaknya Ya Oke kita lanjut Setelah ini Kita bakal pake Z900 Thank you Oke bro Kita lanjut lagi Sekarang Tukeran motor Sama Hazel Aman Hazel Agak tinggi ya Pelan-pelan aja Hati-hati Bener kan Z9 memang Lebih tinggi Nah gue pake Z900 Warna hijau Kenapotnya Yoshimura USA Bismillahirrahim Nah kita coba ya Kesan pertama Ketika memakai Z900 adalah yang pertama Motornya pendek Kaki gue Napaknya firm 100% Koplingnya Sangat enteng Padahal ini koplingnya Masih standar Mari pak Oke kita lanjut Jadi motor Koplingnya enteng Ketika Koplingnya enteng Waktu gue pake Suaranya kayaknya Sekarang pencek ya Si MT9 Nah kalo keliatan dari desainnya Sangat ramping kan Ramping banget MT9 Melokok Coba cek Naga oke Jadi motor ini Tidak dilengkapi dengan Riding mode Jadi hanya satu Riding mode yang tersedia Khususnya untuk versi ini Nah versi fast liftnya Tahun 2020 Itu sudah ada Riding mode nya Dan layarnya juga sudah TFT Layarnya berwarna Nah motor ini Enteng sih Kalo dibandingin sama Z800 Dibandingin sama Z1000 Dibandingin sama YR6 Ini lebih enteng Dan bentuknya gede Kalo kalian liat nih Tanky nya gede banget Nah cuman Kalian duduknya firm Bener bener paham Kalian bisa ngejepit Hati hati ada sepeda Bejak nikim-nikim juga enak Nah motor ini beratnya 210 kg Kapasitas mesinnya 948 Tenaganya 123 HP Tadi buat 210 ya Jadi power to weight ratio nya Secara matematis Sebenernya sama sama MT9 Jadi Bukan berarti Ini 4 silinder CC nya 950 Selalu Selalu lebih kencang Daripada MT9 Dimana yang 3 silinder Dan CC nya Cuman 850an Tadi kan Tapi karena motor itu enteng Power to weight ratio nya Ujungnya ketemunya sama 0,58 Sekian-sekian Semakin Mendekati angka 1 Power to weight ratio Berarti motornya Semakin ringan Semakin kenceng Semakin cepat Akselerasinya Semakin gampang Untuk ngeram Titik pengeremannya Lebih pendek Nah cuman Semakin besar Berarti motornya Semakin enteng Dan semakin enteng Hati-hati Motor bisa semakin melayang Jadinya malah gak stabil ya Gitu Kalau dari akselerasi Kita coba Ini kenapotnya Adem banget Ya sih Murah Ya sih Sebentar ada motor di depan Tenaga oke Tenaga mantap Cuman gue masih merasa Tenaga MT09 Yang mode A tadi Lebih Lebih Bertenaga Daripada ini Nah dan Satu lagi hal yang Hal yang menjadi Nilai positif Dari sebuah Kawasaki Z900 Adalah Motor ini Suku cadangnya mudah Sparkpartnya gampang Dan Dimanapun kalian berada Servisnya mudah Powernya kenceng ya Itu masih standar Paling kenceng itu A A Kalau mau yang agak lemot B B nya agak lemot Eh Standarnya kenceng ya Karena motornya enteng Karena motornya enteng Cuman agak tinggi ya Joknya tinggi Joknya tinggi jenjit kan Jadi ya Oke Kita lanjut lagi Nah tadi Masukan dari si Hazel Dia setting MT9 nya Di mode standar Dan dia bilang Oh tenaganya gila gitu Nah jadi gasnya Kalau Dibuka tiba-tiba Dibuka tiba-tiba Kayak Gitu Tentang Z900 Nah Tadi kalau mengenai Riding performance Posisi riding lebih enak Lebih enak dalam artian Lebih tegak ya Lebih tegak Si MT9 Jadi posisi riding nya Lebih nyaman Cuman Berarti kalau kalian Aselerasi tiba-tiba Harus Harus hati-hati tuh Tunggu sempurna Situ kok Salah jalan Malum gue bukan anak selatan Setelah kita banding-banding Perbedaan Antara MT9 2015 Belum yang full model Cine 2020 ya Dengan Z900 2017 Versi-versi nya Udah ada Cuman Karena Ketersediaan di market Masih sangat Sangat sedikit Jadi kita bahas Versi yang paling Best Sellernya Yaitu Z900 yang sedang Gue pakai ini Jadi Kalau kita rangkum Sama-sama Kelebihan dari Z900 itu Kopling nyenteng nih Ini nyenteng banget Jual lebih nyenteng Padahal tadi MT9 udah pakai Aku 1 Ini belum Tapi ini jual lebih nyenteng Nah Dari itu Bentuk Tengginya besar Dari tampiran Orang sudah tahu Kalau ini adalah Sebuah moge Motor gede Karena bentuknya besar Dan Sudut Eh sudut lagi Jarak Antara jok ke kaki Dalam artian Lebih pendek Jadi buat orang Indonesia Yang tingginya di bawah 170 Sampai 160 Pakai motor Z900 ini Kakinya Nyaman banget Steady itu Kalau liat di pantulan mobil Kaki gue masih nekuk Gue tinggi 170 170 Something lah 172 173 Dan yang pasti Resell value nya bro Jadi motor ini 2017 Harga 225 Sekarang harganya sudah 240 250 Jadi harganya Bukan turun Tapi naik Itulah Kawasaki Nah Sedangkan Itu kelebihan dari Sebuah Z900 Dan buat MT09 Yang pasti motornya Enteng bro Enteng 193 kilo Tiga silinder Bukan berarti motor Lebih pelan Karena motornya enteng Jadi torsinya Berasa sangat galak Dan selanjutnya Sebuah MT09 Adalah motor Yang tidak pasaran Jadi Boleh dibilang Gak banyak yang punya Desainnya Walaupun keluaran 2015 Tetap eksklusif Apalagi Kalau kalian ganti Lampunya Dengan yang model Fast lift Itu dijual Di kisaran Belasan juta Gue agak lupa Berapa harganya Tenaga gede Sudah ada Raging Wat Itu kelebihannya Satu lagi Dan Harga jualnya Juga gak turun-turun Langet Rp265 Harga baru Harga second Rp255 Turun Rp10 juta Oke lah Setelah kalian Pakai 3 tahun Kedaran apa Yang hanya turun Rp3 juta Setelah kalian Pakai 3 tahun Gak ada kan Gitu Nah Kurang lebih itu aja Sedikit review Sekaligus Sanmori Bersama Tim RNG TV So Moga-moga Bermanfaat Untuk teman-teman Yang lagi nyari nih Yang sudah pakai Jet 8 Sudah pakai Dokman Mau jet 9 Atau MT 9 Semoga Liputannya membantu Pokoknya kalian Pilih yang mana Setelah tadi kita tes Dan Sampai ketemu lagi Jangan lupa Like, comment, subscribe Follow Instagram RNG Motorsport Banyak pilihan motor-motor menarik Kalau kalian mau lihat Bisa mampir ke showroom Thank you Aldi Thank you Hazel Thank you Koijek Ketemu lagi dengan gue Jawa RNG Motorsport Youtube channel Sayang kita pastinya RNG TV Dan nanti lagi Kita ada giveaway So pantangin terus Instagram kita Dan Youtube kita pastinya Z3Busogome By Aldi Fat Bob By Koijek Dan MT09 By Hazel Dan gue Z900 Jawa RNG Motorsport Thank you semua Salam sukses Sehat selalu Semoga teman-teman semua Dalam lindungan Allah SWT Selalu dan Diberikan semua yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bye-bye And have a good day Terima kasih telah menonton show selamat menikmati